ketika saya berpikir saya yakin, tidak mau orang NO bareng orang PKS orang mungkin saya ngomong NO saya ngomong NO saya menarik yang paling banter dengan PKS membahayai Marzuki Mustamar batal dengan ATNO atas bahwa aman ya Yet masallah mohon pemirsa dicatat yang tahu aku jawab saya bukan Pak山ursuki ya nah ini bukan SP assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Qa'il Aungdubilayisamil Alimimina Shantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Ladhi khalaqal mawta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah Allahumma salli wa sallim wa barik alaha dan nabi'il karim sayyidina wa mulana muhammadin wa ala alihi wa asabil mujahidin atahirin rabbi srali sadri wa yasirli amri wa hlun uqdata milisani yaqawu qawli amma ba'du Hadratal mutaramin para masyayih, para kiai, alim ulama, wabarakatuh khusus Ketua PWNO Jawa Timur, kiai marzuki mustamar kiai dengan spesialis SP3 karena dide-dide dikai peringatan SP3 11 Maret yaq kiai kiai salim azhar suryah lamongan kiai ali imron roes engkang lami mustashar pelajeng kiai ali marzuki pengasuh pondok pesantren langitan kiai salim azhar kiai salim azhar kebetulan kalo rencangnya gus maksum kiai soho sohibul ma'had berikut duriah dan keluarga yang saya muliakan panitia penyelenggara yang saya hormati sekena pejabat yang hadir yang saya banggakan bapak ibu komuslimin wal muslimat warga masyarakat lamongan dan pemirsa BTV yang berbahagia ini dibelakang bapak ini nyewon sewu depan kita ini ini satu-satunya acara TV yang berbau ahlu sunnah namanya jalan dakwah gus miftah yang ditayangkan setiap sabtu dan minggu di BTV jalan dakwah gus miftah ala ahlu sunnah wal jamaah bapak pilih jeningan perso pilih gawe acara TV dengan bau ahlu sunnah ini ku susah karena dianggap kiai-kiai NO niku dianggap rodo ndiso katrok senajanto alim-alim makanya kita sedikit yang mendapatkan slot di media televisi cek 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 ibu bapak engkang kaulah mulia akan ini sebenarnya agak repot kiai kalau ngaji di Jawa Timur itu mayoritas menggunakan bahasa Jawa sementara kalau acara TV pakai bahasa Jawa yang orang non-Jawa tidak bisa menikmati ini lu niki bahasanya gaduh-gaduh senajanto ku lumbutan pede kalau ini asisten ku ngabari bah acara haul duriahnya ibu nyai Marzuki lah ini ku lah, lucu lor takon dalil kali pak kiai ini kali pak kiai Marzuki menawi satu hal saya tidak mengerti dan harus bertanya karena konsep saya al ilmu bilasehin fasehu husayton yang mau, gak mau harus bertanya salah satu rujukan saya itu beliau Kebetulan kalau soal pendapat Banyak Kiai Marzuki Tapi kalau soal pendapatan banyak saya Karena kalau sering matur sama Pak Kiai Marzuki Mohon maaf Pak Kiai Kita berada di atas panggung yang sama Tapi dengan amplop yang berbeda Ibu Bapak yang saya melihatkan Salah satu karakteristik dakwah alusunnah itu adalah Dengan terjaganya kearifan lokal Bagaimana kearifan-kearifan lokal bangsa ini Berikut budayanya itu terjaga Itu karakteristik dakwah alusunnah wal jamaah Ini tentunya tidak membingungkan Karena salah satu dalil yang sering kita pakai adalah Sehingga keberlangsungan kearifan lokal ini terjaga Bapak Ibu Tapi saya kemudian melihat ada perbedaan yang sangat signifikan Antara wong bian ke wong sakniki Apa perbedaan yang saya maksud Kalau orang dulu itu punya slogan begini Mangan ramangan sing penting kumpul Artinya apa? Yang didahulukan adalah kekerabatannya Tapi kemudian zaman berubah Dari slogan Mangan ramangan sing penting kumpul Sekarang terbalik Kalau dulu makan ramangan sing penting kumpul Kalau sekarang kumpul rakumpul sing penting makan Perbedaannya dimana? Kalau orang dulu lebih mendahulukan dan mengutamakan kekerabatan Wong sakniki lebih mendahulukan makan Panganane Perwetengan Kalau temeriki perbadokan Kalau temeriki ngedikain Pak Iyem harus ini perbadokan Mila nyewon saya memang idealnya orang N itu harus gemuk Karena urusan perbadokannya luar biasa Nah Maka kemudian Kita bisa lihat dari sisi medis umpamanya Apa perbedaan orang dulu dengan orang sekarang? Kalau orang dulu itu banyak yang sakit Karena kurang makan Kalau sekarang banyak orang sakit Karena kebanyakan makan Gini kok Kemudian dilanjutkan Karena pencari surga itu ngurangi tidur Orang yang lari dari neraka itu ngurangi tidur Nah bedaannya kalau tidak ada yang lalu Yang dipenuhi mau lorong Sisi makan lorong turun Nah Mila nyewon saya Kalau Nanti matur kalian bahayai Marzuki Saya itu Aktivis Pak Aktivis puasan daud Jadi kalau ini Alhamdulillah seneng poso Nah Pas dibuang ini kalau pas poso Soalnya saya itu ngerumang sana Wis orang ngalim Orang ahli dikir Orang duit tirakat Masa Poso yang paling gampang Mungkin orang lakukan Kok goblok teman Mila ulang aku seneng Bah Pulau dari yang terakhir Aku posoan daud Dari tahun 2016 2016 17 18 19 2020 21 22 23 Ini berarti tahun ke-8 Kulon daud Sehari puasa Sehari Tidak Termasuk bulan Ramadan Saya juga ngedawud Buatun Ramadan Daud Karena nyewon saya Bagaimana kemudian Saya melihat Orang-orang dulu Itu ternyata Mereka bisa sakti Ya karena ngurangi makan Dengan mengandalkan Kekerabatan Yang kemudian Membuat saya bersedih Nyewon saya Kalau orang dulu Mangan-ramangan Yang penting kumpul Maka kekerabatan itu Nampak Dengan Saudara jauh Sekalipun Dia masih mengenal Kemudian zaman Berubah Kumpul-rakumpul Yang penting makan Kadang-kadang Sekarang dengan Misanan Dengan ponaan Tidak paham Mungkin apa Bapak saya itu Kalau idul fitri Bodole Dulurmu Yang kono Yang paranono Itu penting Karena bapak saya Mengambil dalil Akrifu Ang sabakum Tasilu Arhamakum Kamu harus tahu Nasabmu Kisopo Supaya kamu bisa Menyambung silaturahmi Di antara kalian Maka Kulonukum Biar nak bodoh Sampai sebulan Itu belum selesai Ziarahnya Ujung Kesana kemari Kemput Kemput pokok ini Sekarang zaman Berubah Bagaimana kemudian Kita sudah tidak kenal Dengan saudara kita Kenapa Silaturahminya Berganti dengan Silaturahmi Melalui media sosial Kalau dulu Silaturahmi Sekarang Silaturahmi Selaturahmi Dulu itu Kalau kita Lebaran Dapat kartu Lebaran Dari kantor Post Itu bahagianya Minta ampun Oleh Kendili Kartu Lebaran Dari Sedulur Merikau Senangnya Minta ampun Apa Bocah pondok Ketika masih Mondok Datang Orang Pak Post membawa Wessel Wah Senangnya Berbeda Dengan hari ini Bapak Ibu Silaturahmi Itu menjadi Hilang Kenapa Berganti Dengan media Sosial Mungkin Kelebihannya Kalau dulu Bapak Ibu Tidak undang Yai Marzuki Tidak bisa Mendengarkan Fatwa dan Daunya Yai Marzuki Kalau sekarang Mohon maaf Minimal bisa Melalui TikTok Kalau usia-usia Seperti Pak Yai Marzuki Tidak kenal TikTok Biasanya Yang sepo-sepo itu Facebook Makanya Saya punya Jamaah Usia 60 tahun Janda Jam 11 Malam Membuat Status Facebook Ada gak Yang mau Jadi imamku Wah Rondon 60 tahun Langsung Saya komentari Wanten Bah Sinten Goes Israel 60 tahun Golek Imam Dulu Peradaban Zaman Saya Nyantri Nyuan Saya Komunikasi Dan relasi Kita Dengan Santri Putri Itu Susah Karena Asrama Sudah Dipisah Gak Ada Media Untuk Kemudian Kita Bisa Bertemu Paling Pol Akhirnya Golek Surah Duncal Tengah Serama Putri Anak Saya Di Pondok Jogja Itu Karena Rata-rata Mahasiswa Boleh pegang HP Dan Ternyata Memang Benar Di Satu Sisi HP Itu Bagus Di Satu Sisi Elah Umum Jadi Santri Kulon Kalau Siang Boleh Membawa HP Karena Kuliah Kalau Malam Disimpan Di Dalam Saya Biasanya Nakal Saya Lihat Kadang-kadang Santri Lupa Menghapus Chattingnya Kepada Siapa Santri Putra WA Santri Putri D Mau Enggak Kamu Jadi Makmum Kuh Ngal Santri Mas Kulon Ponsolat Ada Lagi Santri Namanya Wahyu Sudah Terlalu Senior Mbak Seneng Karena Cewek Santri Putri Gapernah Mau Akhir Kalau Mas Santri Wistu Wara Rabi Rabi Ngapok Mbak Kalau Jeluk Mbak Santri Kayaknya Awakmu Seneng Karena Mas Wahyu Ngapun Bah Saya Tidak Bisa Menerima Wahyu Kenapa Mbak Nanti Kalau Saya Menerima Wahyu Dikira Nabi Maka Kemudian Catatannya Adalah Bagaimana Kemudian Mbak Kita Dulu Itu Memberikan Contoh Yang Baik Baik Karena Kalau Kita Berbicara Manakib Itu Tentunya Kita Berbicara Hal Salah Satu Hikmah Hal Wayyud Karufihi Manakib Mutawafah Bagaimana Kita Orang Yang Kita Peringati Kematian Nah Tradisi Hal Itu Kemudian Sebagai Jembatan Untuk Menghubungkan Orang Hari Ini Dengan Orang Masa Lalu Dengan Cara Apa Wayyud Wayyud Karufihi Manakib Mutawafah Disebutkan Bagaimana Kemudian Kita Mendengarkan Tentang Kebaikan Kebaikan Soebul Hal Makanya Dimana Mana Kulam Atur Harusnya Kalau Hal Itu Salah Satunya Adalah Menyampaikan Kepada Jamaah Tentang Kebaikan Kebaikan Yang Dihau Lalu Walaupun Kalau Saya Secara Pribadi Saya Malu Kalau Berbicara Mbak Mbak Saya Karena Ini Penyakit Gus Sekarang Itu Mohon Maaf Generasi Yang Paling Jelek Itu Adalah Satu Generasi Ketika Ada Orang Hebat Dia Mengatakan Mbak Kumbian Lebih Hebat Daripada Ini Tapi Di Saat Dia Mengatakan Demikian Dia Bukan Siapa Siapa Sementara Di Saat Dia Ngomong Seperti Itu Dia Bukan Siapa Siapa Dan Ini Penyakitnya Para Gus Kula Itu Salah Satu Korban Pembulian Yang Tidak Pernah Diakui Nasab Saya Sebelum Saya Terkenal Laju Jujuran Kira-kira 2-3 Tahun Yang Lalu Kulau Pun Kondang Mohon Orang Masih Mempertanyakan Saya Itu Pernah Dimasukkan WA Grup Asparagus Jatim Di Jawa Tengah Gara-gara Cerama Saya Viral Di Klub Malam Dan Di Lokalisasi Saya Terkenal Dimasukkan Grup Sebulan Kemudian Dikeluarkan Bahasanya Miftah Tidak Pantes Bergabung Dengan WA Agu Paragus Allah Kemudian Itu Tahun 2018 2019 Allah Takdirkan Miftah Kembali Viral Dengan Masuk Islam Master Dedy Korbuser Saya Kembali Dimasukkan Kedalam WA Grup Asparagus Langsung Saya Komentar Sekali Mohon Ijin Saya Meninggalkan Grup Saya Tidak Pantes Bergabung Dengan Gus-gus Yang Terhormat Maka Sejak Itu Saya Kemudian Punya Slogan Punya Ketika Seseorang Menertawakan Dengan Kegagalan Maka Tertawakan Mereka Dengan Kesuksesan Mua Gara-gara Ini Kulia Miftah Kisah Loh Saya Lek Kulo Sampai Urutan 18 Saya Masih Mampu Tapi Selama Ini Saya Malu Cerita Kenapa Karena Inal Fatame Yaku Luhan Ada Wong Lanang Seng Gaga Itu Iki Loh Aku Ora Iki Loh Bapak Makanya Dulu Saya Mau Dipek Mantu Sama Kiai Top Yang Tau Sil-silah Saya Saya Menolak Alasan Saya Waktu itu Sederhana Saja Kalau Saya Dipek Mantu Kiai Top Itu Beban Bagi Saya Bebannya Dimana Kalau Satu Saat Saya Bisa Ngetop Orang Akan Mengatakan Yolumrah Miftah Ngetop Wong Morotu Wong Wong Top Tapi Kalau Saya Tidak Ngetop Orang Akan Menghina Saya Goblo Miftah Morotu Ngetop Mantu Ngetop Lama Daraku Mana Waktu itu Saya Sama Kiai Sinawari Jadi Ngetop Mantu Ngetop Ngetop Dalam Istiqoroh Rumien Padahal Cari alasan Supaya Saya Bisa Menolak Kalau Saya Boten Kiyai Larap Enak Saya Istiqoroh Rien Makanya Mas Mas Santri Itu Kalau Punya Problem Jodoh Kamu Istiqoroh Dulu Tapi Pesan Saya Satu Sebelum Kamu Istiqoroh Yakinkan Dua Kalau Cinta Kamu Ditolak Pake Quot Kiyai Marzuki Jika Surat Yusuf Tidak Mampu Meluluhkan Hatimu Izinkan Kubacakan Surat Yasin Sebagai Penutup Kisah Hidup Kalau Hati Hati Tenan Kalau Matur Kali Bapak Saya Bah Mau Dipak Mantu Sama Kiyai Itu Laku Bile Kalau Kok Abot Sama Hanya Dulu Ketika Saya Bangun Pondok Itu Problem Mau Bangun Meje Dulu Ata Bangun Rumah Dulu Akhirnya Istri Saya Tanya Beb Loh Kan Cah Modern Lambah Marzuki Rapa 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 Bangun Rumah Dulu Apa Meje Dulu Akhirnya Saya Bilang Sama Istri Saya Rumah Dulu Saja Loh Kok Tembah Iya Karena Kita Tinggal Dilingkungan Orang Itu Seng Lakoni Adem Ayem Seng Nyawang Kakean Cangkem Kalau Kita Bangun Meje Dulu Baru Bangun Rumah Pasti Jadi Fitnah Fitnah Dimana Ya Lumrah Miftah Kayi Song Gawai Omah Mergo Oleh Turan Semen Meje Saldo Saldo Kalau Saya Bangun Rumah Baru Bangun Meje Orang Gak Curiga Pak Makanya Saya Bersyukur Di Saat Orang Itu Menrodok Kenal Kale Kulo Saya Dalam Keadaan Ekonomi Saya Lumayan Mapan Kalau Seandainya Ketika Orang Mengenal Saya Masih Miskin Pak Saya Dibully Ketika Ketika Kemudian Orang Bertanya Dulu Akhirnya Yang Membuka Siapa Mbah Saya Itu Ketua Suryah Klaten Roes Mbah Yai Sinten Kusang Yang Ponerogo Kemudian Beliau Bila Puncaknya Ketika Habib Lutfi Mengakui Saya Bahwa Istrinya Habib Lutfi Mama Salma Itu Masih Nambung Satu Nasab Dengan Saya Itulah Kenapa Habib Lutfi Sayang Banget Sama Saya Melanjut Dengan Persani Mungkin Pendereknya Habib Lutfi Yang Paling Disayang Beliau Termasuk Kemarin Panitia Multaka Ulama Sufi Sedunia Itu Hanya Dirembuk Oleh Tiga Orang Abah Lutfi Miftah Sama Pak Prabowo Subianto Aku Mau Multaka Cerita Karena Kalau Yang Menceritakan Pak Gey Marzuki Pasti SP3 SP6 Sudah Lima Kali Soalnya Abah Lutfi Bila Begini Lih Ini Besok Kita Mengumulkan 60 Negara Untuk Multaka Ulama Sufi Sedunia Abah Dau Kira Kira Pantes Jadi Ketua Panitia Siapa Abah Ngerasak Bagaimana Saya Pengen Yang Membuka Multaka Ulama Sufi Sedunia Itu Presiden Berarti Ketua Panitian Kudu Keren Wakil Ketua Panitian Miftah Abah Saya Tanya Matur Abah Abah Ngerasak Sinten Kira 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 Jadi Ketua Panitia Ragelembotoyo Mingkat Wah Akhirnya Dawa Mas Prabowo Akhirnya Terjadi Maksud saya Apa Ini menunjukkan Kedekatan saya Dengan Habib Lutfi Waktu itu Abah bilang Begini Sama saya Tidak Tidak Saya Kurangi Tidak Saya Lebihkan Makanya Kenapa Kemudian Saya Itu Ngerti Banget Paham Banget Barokah Itu Apa Tahun 2008 Habib Lutfi Itu Manggil Saya Ke Kamar Beliau Bilang Begini Sama Saya Satu Saat Kamu Akal Menemukan Satu Zaman Dimana Hasute Kiyai Kui Luwe Gede Tinimbang Hasute Santri Ini Kalo Ngomong Niki Abot Soalnya Ngarep Kalo Kiyai Kabel Neng Merga Niki Dawa Abah Lutfi Kalo Wani Matur Dan Lanjut Nyalah Kalo Monggo Kalo Suwank Habib Lutfi Insya Allah Akses Kalo 24 Jam Sama Abah Kalo Ngerti Nyatanya Tenan Kalo Nomor Niku Siji Sebulan Kemudian Kalo Ditimbali Melih Pengen Menghancurkan Indonesia Gampang Bagaimana Caranya Dengan Cara Menghancurkan Nahdlatul Ulama 2008 Cara Menghancurkan Nahdlatul Ulama Gampang Ngedu Kiyai Ngedu Habib Kiyai Diadu Sama Kiyai Habib Diadu Sama Habib Kiyai Didu Sama Habib Hari Ini Bagaimana Kemudian Kita Dikejutkan Itu Betul Betul Terjadi Bagaimana Habib Dengan Kiyai Saling Menyerang Itu Sudah Disampaikan Habib Tahun 2008 Ketika Beliau Mengatakan Hasute Kiyai Luwe Gedele Faktanya Benar Begitu Saya Ceramah Pak Dilokalisasi Sudah Dihajar Habis Habisan Saya Dan Bagaimana Yatini Ngar Hentinya Hentinya Music Soal Mungkin Matih Mungkin Mungkin Mn Matih Mso Hai rasa mancing-mancing contohnya jahat Hai lawan nyatanya pas kelihatan buat nabah haulim bahayai Wahab khas buloh kulombah ya Imar Zuki pakai Syed yg samikumpul Pak Presiden Zoom pejabat-pejabat Mersani lakukan seramah kok kulomb kalau ngaji patang puluh menit rampong di parani pakaian bahayai hasil minta aku gelo kau rawakmu waduh salah apa aku gelo kau rawakmu ngaji patang puluh menit belas ramisuh di kebiayaan aku mbak hatin jadok nomi soh kumaku wong itu rasa mancing-mancing wong nyatane wong eno orang saksanom kader eno ini yang paling sering diundang ceramah di hadapan presiden satu forum investor dunia pertemuan di Jakarta setiap tahun saya ngaji loh jadi investor-investor dunia ngumpul di Jakarta dalam acara forum investor daily summit 2023 pasti saya disini membuka ceramah tanggal 29-nya Sumpah Bapak Muda bersama 16.000 milenial sing buka Pak Jokowi sing ngaji terakhir kemarin seminggu yang lalu saya diundang ke Istana Negara untuk makan siang bersama Pak Jokowi kenapa Pak Jokowi niku seneng kali kulok jaman Musa umatnya kemarau panjang itu kan ketika surat istis kok tidak turun air hujan Allah hanya mensyaratkan dua hal supaya hujan itu turun siji umatnya Nabi Musa kondati umat sing rukun yang kedua kondolek wali Allah sing jenengi barok ketika Nabi Musa bertanya kenapa harus barok Allah menjawab kepada Musa inna huyut hikuni filyaumi salah samarot karena wali Allah yang namanya barok itu sehari bisa membuat saya tertawa minimal tiga kali Gusti Allah mawan seneng karo bocah sing gawe ane guyon mungkin kulon iku Sofira sugeh mergokul pintar guyon kalau soal ngalim kalian bayi marzuki ya bayi nasama was sumursat Pak Jokowi niku sering udah ngaji pula Pak soalnya Pak Jokowi niku ngurusin negara mungkin stress ya banyak problem ketemu ngedagel kayak kulon iku seneng termasuk ini pas ramadhan nih ok forum silaturahim part ketua umum partai politik ketua umum parpol kabeh ngumpul kulok yang ngimami sholat duhur sama disuruh mau itu hasanah Pak Jokowi ngerasaknya padahal aku sen diundang asini wong lio Pak Jokowi ngedawuh bisa enggak yang ceramah Gusmita saja seneng koncok kulon setunggal ini kan dilahat yang Muhammadiyah yang tadinya karena tempat acaranya di kantor pan pak Zulkifli Hasan maka yang diundang orang Muhammadiyah Pak Jokowi bilang bisa enggak Gusmita saja akhirnya saya bilang apa bedanya GNO sama ke Muhammadiyah bedanya satu kalau anaknya GNO namanya Gus anaknya ke Muhammadiyah namanya guys guys akhirnya kalau ngimami sholat duhur Pak maka hari itu nyewon sewu yang menjadi imam pemimpin Indonesia bukan Pak Jokowi tapi miftah saya mau sholat tengok ke belakang sawu-sawuf aku misolah Pak Presiden Pak Prabowo Pak Zulkifli Cak Imin ayo silahkan luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat Pak Jokowi jawab enggak Gus bagus aku hasilnya Mami aku aku tak berpikir Pak Jokowi melu tak berpikir aku rukok ya melu aku sujud melu menek begitu rambung salam pulang bengok cie cie melu aku cie paling Pak Jokowi jawab cuaks maksud saya kemudian apa saya nggak pernah bangga ketika kemudian saya terlahir oleh siapa karena nyewon sewu wakhairul alaminadhu hasabin kodimin aku mali nafsihi hasbang jadidah generasi yang hebat itu ketika dia terlahir dari orang yang luar biasa tapi dia mampu membuat peradabannya sendiri makanya bapak pulau kondol ini lampu yur rakyatang cilip wendipondok wemuli oleh waktu itu kamu pulang karena waktu itu pak nyewon sewu tahun 2005 saya itu kepala cabang primagama di Jakarta setiap Sabtu minggu saya sewang gusdur yang kemudian memerintahkan saya pulang itu gusdur mifta gue mulai nyokjo ngelanjutnya perjuanganmu di Jogja atau kamu pulang ke Lampung melanjutkan perjuangan pondok keluargamu di Lampung saya waktu itu matur gus saya disini kepala cabang primagama kalau saya pulang rezeki saya dimana gusdur jawab le rezeki mumango neneng bokong ini ku tondro keu gangsal pak akhirnya saya pulang ke Jogja mei gempa bumi Jogja omai moro tuwaku lo ambro padahal statusnya waktu itu saya masih molimo madep mantep mangan melu moro tuwo akhirnya M10 madep mantep mangan melu moro tuwo moro tuwo moro tuwo moring-moring menantu meneng mawon moro tuwo mati menantu melu marisi bapak mertua saya cuman bilang satu M no bapak matamu nah sebelum saya ceritakan kasus gempa bumi ini gusdur mengatakan demikian sampai kemudian saya itu belum menemukan jawaban apa yang dimaksud dengan rezeki mumango neneng bokong sehingga saya soan kemelangi ada kiai asrori niki alumni tegarjo niki nujumik raton yukjon iku namini bayi asrori pasku lo soan pak kiai sehingga diwatan iku adalah kitab hikam ibnu ato ilah asakandari saya itu ngefans banget sama ibnu ato ilah asakandari maka anak saya namanya ato ilah mufti ato ilah sohibul atiyak maulana habibur rohman loh apa bu kedawan anak-anakku dewe sehinggawe ya aku dewe kok awak main ribu tau yu yu lapasku lo soan niku bahaya asrori niku nambin bahas niki arih nafsa kamina tadbir istirahatkanlah dirimu dari ngatur seolah-olah niku nyindir kulok eh mipta wang urebki rasa kakek ngatur urebki wesono sing ngatur menung sosak madjion dari aturan besok menarik dibahas berikutnya aku lo kelingan dikurutani dibaca kan ingatan kali hikia ini matawakofa matlabun antatolibu birobika walatayasara matlabun antatolibu binapsika saya itu mendengar kalimat sangking kitab hikam ini kakek ngurik matawakofa matlabun antatolibu birobika tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu kepada Tuhanmu walatayasara matlabun antatolibu binapsika dan tidak akan pernah terhenti dan tidak akan menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu salahin ninggal dekengan pusat salahin ninggal dekengan pusat nih olah lali bahwa manusia itu mampu bukan karena dia mampu tapi karena dimampukan oleh yang maha mampu menung soalnya aku cilai awan aku gede pantas saya cilai jaluk tolong kalau saya gede kenapa kok saya bersandar kepada pekerjaan urut melehi saya sudah meneksi minggu kemudian lalas yang diwacan aku apa ijtihadukafimaduminalakawataksirukafimadulibamingka dalilun alangtimasilbasiratimingka luku soyoh isen meneh kulau waktu itu aku kena di misuh oh misuh di misuh mungkin kulau yang ngerangke jadi kan misuh dibangke aku buktilek matamu picek ngapun kan ya para abah yai umpama kulau musuh aku provokasinya yai marzudias tuh buatan ngarep kulau nih kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap sesuatu yang belum Allah jaminkan untukmu dalilun alangtimasilbasiratimingka itu adalah tanda-tanda bahwa telah mati mata batinmu donyowis dijamin gue ragu miftah sementara akhirat yang belum dijamin kamu gak pernah ragu apa matamu picek nah ya marzuki loh ini buatan gula apa picek matamu akhirnya diwan saya disitu kemudian saya punya keberanian saya harus berubah saya harus berubah saya harus berubah untuk buka didik joss ternyata jawabannya ini pun aku soal bapak ibu aku di Lampung karena kebetulan bapak ibu saya itu pergi ke Lampung walaupun aslinya pun rogok nah akhirnya aku matur aku mencabuk aku mencabuk aku mencabuk aku tak berjuang di Yogyakarta nah saya ini nyambut gawin yang dilip pun aku didawih kali gusdor rezeki aku mengganti pas gempa bumi gusdor tindak di Yogyakarta aku ngawal beliau melihat kondisi gempa bumi dibantul begitu keuntur di bandara aku matur aku mencabuk mantuk di Yogyakarta aku mencabuk aku mencabuk aku tambah kiri murah tua aku orang yang ambruk gusdor jawab yang sabar aku matur sabar aku mencabuk sabar aku mencabuk yang di atas mau ke diri sangat melawan gusdor akhirnya aku tegung aku mulai ngaji saat itu saya diapusi sama temen saya jadi metode belajar saya itu mungkin beda dengan santri yang lain baru kemudian saya dapat pelajaran itulah bedanya dipondok dengan di masyarakat, dengan di kehidupan kalau dipondok dulu dipondok itu belajar dulu baru diuji kalau di kehidupan tidak diuji dulu baru mendapatkan pelajaran kalau dipondok belajar dulu baru ujian kalau saya mohon maaf, diuji dulu baru dapat pelajaran mengejak bisnis, butuh modal 35 juta saya gak punya uang tapi konsep bisnisnya kayaknya menarik bapak mertua saya itu dengar leh, bapak gak punya uang tapi punya sertifikat rumah mak lo baki bang disi rapopo lih saya api-api mertuaku milo jaman saya gak mau jadi menantunya kiai top saya matur ya Allah kulong golek bojo anak ewang biasa mawon bila perlu seggampang tak apusi ya Allah amin kobol ya dalam mertuaku lalu gue gampang sertifikatnya diatur nyoleh ngulai utangan maka kemudian gara-gara saya bersahabat dengan orang yang salah itu jadi kelingan meneh oleh pelajaran ini gara-gara ini latashab man layun hiduka haluhu walayadullu ka'alallahi makoluhu kulang golek pohon coke saya hati-hati jangan bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin dan perkatannya tidak mengingatkan kamu kepada Allah maka kemudian khairul ashabi akhir pelajaran ini pulau telateni mulang hadroh ibu-ibu tengkampungnya tiang Muhammadiyah karena kebetulan dulu saya tinggalnya di Mejid Muhammadiyah jadi wong NO tengyok jauh belum kenal saya Muhammadiyah sudah kenal saya karena saya menjadi James Bond jaga Mejid dan kebon di Mejidnya orang Muhammadiyah patang tahun setengah gak ada problem problemnya cuma satu gara-gara saya ikut Muhammadiyah saya kurus berat badan saya hanya 40 kilo kenapa ikut Muhammadiyah kurus mergok Muhammadiyah belas ratau ono selamatan puru pak saya waktu itu saya itu mulai gemuk tahun 2010 gara-gara nikah udah mulai gak punya duit akhirnya lemu ya mergok pindah tengkampungnya wong NO mergok wong NO didek-didek mangan yasinan mangan tahlilan mangan solawatan mangan manakipan mangan berjanjian mangan tongkone lorong jaluk di dongaki mangan indelalah sing lorong mati mangan pitong dino menarik jadi wong NO nah akhirnya bapak ibu singkat cerita kalau maturnya itu aku mau telatah ini wong Muhammadiyah tak ajarin hadro pertama kali hadro di majid kota Jumjakatan aku sing ajarin ibu-ibu jama pengajian hidaya tul mujahidah nopo nopo aku telatah ini karena rezeki mangan yang bohong kowe bisnis mana dihapusi wong kowe menang oleh rezeki akhirnya aku telatah ini dawe abahku aku ingin mulya lakonono telung perkoro waktu itu siji tirakat loro sodakoh telu ziaroh ini aku dawe abahku akhirnya kembali aku tirakat wih saya iso iso ini memperbanyak membaca solawat lakku lora mampu sing terus kebojo makanya saya itu kemudian dibully ini aku ramati-mati karena saya didukung sama istri yang luar biasa istri saya itu mboten ngalim tapi solehah buktin ini apa? sedinan aku bojo kulon minimal mocosolawat 20 ribu kali bojo kulon aku cancer di vonis dokter mati dalam waktu 2 tahun ini dokternya saya pulang dari palembang dicelokkan dokter istrinya gos kita mungkin bisa bertahan hanya 2 tahun karena ini berat wah laku lombok terkenal pak tau wantemi dokter ini S2 nih akhirnya saat itu saya gak mau berobat di Jogja itu gara-gara itu pak saya kemudian berobat ke Malaysia ke Malaysia waktu itu akhirnya bojo kulon kalau kan dana sudah bunda berangkat ke Malaysia niatnya gak usah berobat niatnya apa bah? niatnya jalan-jalan sama shopping istri berangkat tak kasih ATM tapi tidak saya kasih nomor pinnya wah suaman lu di balik kesuksesan seorang laki-laki ada doa dari seorang istri itu setuju bu setuju itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan gak bahaya tak santai mawana kayak kula kayak abah marzug ini tipe-tipe suami yang setia orang-orang pengen wadih kalau bujo tak ada nih orang kiai ini ku sealim-alim dikitak bujo ini goblok dada tak ada nih ini ku kiai Yogyo laklamongan insyaallah luweh parah akhirnya aku telah ternyata ini tirakat ziaroh wos meh benminggu pak sowan abeb lutfi ketika saya melu abeb lutfi dari awal saya masih dalam keadaan miskin kuadrat pak tapi habib lutfi itu manggil saya pasti begini kalau sowan eh juragane teko dari saya miskin gak punya apa-apa dipanggil eh juragane teko ini bagi saya penyemangat saya punya penyemangat punya uang 50 ribu anak saya butuh beli susu saya matur sama istri bun jangan beli susu dulu ya lena apa pak abah mau sowan abah lutfi ngebis saya sowan ke pekalongan pak pepe uangnya habis tapi kini uang saya undulah wang ngalim wang seneng pak wang anadru ilah wajil alim wawah ibadah saya punya prinsip ukhibus sholihina walastu minhum kata imam safi lalian ana labihim safa kula yakin betul ini kubah saya itu galau seperti apa memandang abahnya wajahnya abah lutfi fresh pak apalagi kalau saya masuk kamar beliau beliau gak ngagemer asuhan masih bangun tidur keringat saya peluk wis hilang galau nih akhirnya saya pulang mumet meneh mergok anak eran duit susu akhirnya malam itu nyewon saya ubah saya rebutan susu sama anak saya enggak bahaya bahaya kelanjir dengan west of war dan ternyata benar itu saya yang derek ke abah lutfi ke mas anak kemari orang akhirnya ngerti mifta itu pendereknya abah lutfi artinya apa ini yang saya masuk yang mungkin dimasukkan oleh imam safi karena saya deket dengan abah lutfi saya mendapatkan safa'atnya abah lutfi jangankan orang sekali berabah lutfi ada cerita orang pedalaman kalimantan selatan ini keluarga ngefan banget sama saya anaknya hamil 3 bulan tiap tidur ngelindur pak nyebut nama Gus Miftah sangking ngefannya tiap mau tidur nonton youtube anaknya bilang pak minta doa Gus Miftah dan ucapan ke atas kehamilan saya untungnya yang hamil orang kalimantan selatan umpung mau bocah lamongan lama aja aku dicurigai gada uang 500 ribu nekat berangkat sampai banjarmasin kehabisan uang bingung mau balik gak enak sama anak bablas gak punya uang ada truk lewat bokong truknya ada gambarnya Miftah kuotnya karena ada gambar kuliah biasanya ada kata-katanya cukup rokep dan atit yang menilai amalku cangkemmu raw sah melu melu begitu mau masuk pelabuhan dicegat pak ini mau kemana saya mau ke Magelang ngantar sayur ke Kalimantan sekarang mau pulang kok bokong truknya dikasih gambar Gus Miftah iya saya jamaknya Gus Miftah lah bapak mau kemana saya mau suan Jogja tapi gak punya uang uang saya habis ngempun pak kita sama-sama mau ribunya Gus Miftah jeningan numpak truk pulau saya antar ke Jogja jajat wasilah safa'at bokong truk apa meneh wang wang ngalim wang wang soleh kayak Habib Lutfi kayak kelasnya langitan mumpah mana kelasnya bokong truk saya gambarnya Miftah Mawon bisa nyafahati uang susah ayah milaukulah dari kelingan ahabun nasi ilallah angfa umlin nas wa ahabbul amali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim taksifu anhu kurbatan gak usah ngewong saya itu dinobatkan oleh museum rekor Indonesia sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk ada 350 truk bokongnya di gambar Miftah dan yang paling menjengkelkan adalah mobil tanki sedot WC dan kata-katanya ini gue nyindir santri kalau dia pulang mondok kok gak bisa makan apa kata-katanya silitmu adalah rejekiku tembokong mobil tank ini sehingga kemudian disitu saya paham betul kita dengan keberkahan laga berkahan ini yang punya siapa ya orang-orang soleh dan ternyata itu benar maka kemarin ketika ulang tahun terakhir bah di hadapan orang lain bah kenapa dulu abah manggil saya juragan zaman saya miskin doa kita kepada orang lain sama hanya kita mendoakan diri saya sendiri maka doa kita mendoakan diri saya sendiri maka sehari ini saya berdoa saya doakan mbah ya marzuki nikah lagi itu berarti mendoakan diri saya sendiri saya semua mabujukku protes kok abimeneh pak merdoakan doa mbah ya marzuki dirungok nih mi aman mi aman kenapa bu kacamata kacamatanya kenapa dilepas emang aku cowok murahan yang mau rungak itu suara aku rasa mataku salu ala nabi muhammad selamatkan di sini selamatkan di sini bapak eno ibu mus monggu semangat kalau saya mau semangat mau semangat monggu semangat semangat kakang ansur adeva adeva tayat tahlilan hesaban malam mulet tahlilan bodo rahmat berkat merasa akhir rahmat atau berkat orang jawa ngamal, yang orang ngemil ngomel maka perempuan hobinya cuma tiga ngamal, ngemil, ngomel ngemol, ngemil, ngomel ngemol, ngemil, ngomel dan cewek itu paling tidak suka dengan laki-laki tiga hal omong kosong, otak kosong, dompet kosong santri putri mawan kamu pilih mana kalau cari suami yang good looking apa good rekening ya good rekening ini apa pembentuan bu? ini lo santri-santri bucahadro tutupilah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu santri-santri kalau santri mau dali mau sarung jawaban, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok isinya tahlilan nisaban malam mulet tahlilan bodong gawa salatullah salatullah salamullah ala to'ah rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah yeng wasmatibondora melu bojo ayu wesona sing namu wesona sing namu sing neng kubur rasane loroh anak bu jorah taun dong sing neng kubur bodo tangisan anak bu jorah putan warisan salatullah salatullah salamullah ala to'ah rasulillah rasulillah salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah amin 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 Al-Fatihah Tuh laning sawatus ning kali Kayu nongko di gawe lemari, di gawe lemari Kie marzuki gagah lan seregep ngaci Oke rondo sing jalo dirapi Rabai, bawa ten mi Bawa ten mi Ngedauwe mi, awas be mulai Alhamdulillah Diganti we diganti Minum kopi rasanya nikmat Tanam sawo di tengah desa, di tengah desa Mari ngaji dan bersolawat dari NO untuk Indonesia Mari ngaji dan bersolawat dari NO untuk Indonesia Salatullah Salamullah Ala ataha rasulillah Rasulillah Salatullah Salamullah Ala ya Alhamdulillah Salamullah Salamullah Alhamdulillah Akhirnya telur niku aku takuni Dari abib lutfi Sampai kemudian aku viral Aku dari abib lutfi Lepas viral niku abah pertakmali ngedekatan Gara-gara saya dibully ya Di undang acara TV Ada ulama 212 Miftah itu goblok Memalukan menjual agama Dengan ngaji di lokalisasi dan klub malam Blah-blah-blah Nggak, nggak Akhirnya saya ditanya Apa jawaban Gus Miftah? Aku jawab Mohon maaf Kalau yang saya lakukan pengajian di klub malam dan di lokalisasi memalukan Saya jawab Lebih memalukan mana Ketika kita melihat kemaksiatan diam Tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka Waktu itu Kuloniku rawani ngelaknat uang elek pak Soalnya para sahabat itu ketika melaknat nu'aiman Gara-gara senang mendem Kan si nabi belani La tal'anuhu fa'innahu yuhibullah wa rasulah Kamu jangan melarang nu'aiman Walaupun dia ahli maksiat Hatinya mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Lahabib Lutfinikum belani saya sama Miftah itu bengkel Yang namanya orang bengkel Ya wajar saja kalau pakaiannya kotor Tangannya bekas oli Kena gemuk lumrah Maka waktu itu saya bilang Ibarat orang sholat di Mejid Ada yang jadi mu'adinnya Ada yang jadi imamnya Kalau Jum'atan ada yang jadi khotibnya Kalau tahlilan ada yang jadi Mbah mudinnya Kalau albar janji ada yang membaca berjanjiannya Dimana posisi Miftah Cukuplah Miftah sebagai pembersih WC dan toiletnya Soalnya apa? Kula matur Moga Mbah Yai Marzuki yang jadi imam Moga Mbah Ali yang jadi khotib Moga jeningan yang jadi mu'adin Kula saat ini ngepel WC Karena saya meyakini Sekusu apapun sholatmu di dalam Mejid Pasti terganggu kalau WC nya bau Gimana pembaca? Bagian kula ngepel WC Mela kula wadah lo kan ngaji pasuruan Sore malam dua lokasi Kula sempatkan mampir tenggang sono tretes pasuruan Ketemu Mbak Mbak lokalisasi Soalnya saat direngi romadon Kula mbagi rukuh 580 mu kena untuk Mbak Mbak begengge Ternyata romadon mereka itu gak pulang Mereka sebelum bekerja di bulan romadon Diperintahkan untuk melaksanakan sholat tarawah terlebih dahulu Loh ngegang sono pak Tarawah pak Ngeini ku rampong tarawah kerja meneh Orang bilang mubadir gus gus meneh rukuh Kalau mereka habis tarawah kerja lagi Saya bilang Dari mana anda mengatakan mubadir Orang berhenti maksiat sedetik saja itu berpahala Apalagi Tarawah Jangan mengatakan mubadir pak Makanya Yang saya gunakan itu dalil gus ming Gus ming mengatakan begini Maka di pondok saya itu rutinan malam minggu paling Gus mingat Gus mingatakan Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat Pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat Supaya kita tidak Tidak gampang menyalahkan orang lain Tidak gampang menghakimi orang lain Tidak gampang memfonis orang lain Tapi pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat Supaya kita lebih berhati-hati di dalam beribadah Tapi problemnya hari ini Banyak diantara kita yang menjadi hakim dan jaksa Bagi kesalahan orang lain Tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri Kalau ada orang lain salah Kita hakimi, kita fonis Kita salahkan Tetapi ketika kita salah membela diri Padahal alaih salloh biakamin Hakimin Alasan itu Mbak-mbak yang dolim bian Ngasih julukan saya Gus Miftah Presiden para pendosa Awalnya itu Gara-gara ada bucah luwamu mantan germo Wetengnya gede Kau dibuka gambarnya Gus Miftah Wetengnya ditatu beduk Mereka ditatu beduk Kalo cinta kali N obah Beduk ini tradisi N obah Wah Kau peduli nya Mereka ditatu beduk Saya ditatu beduk Gue ditatu beduk Aku akan berkati-kati Kau tidak berkati Kau tidak ada yang ketemu singkat cerita ngomong nasab niku akhirnya abad lupin ngerti ngerti ya sekali-kali penting leh wiki ngomong nasabmu sopo wes abad izinkan abad lupin aku ngakui dulun ngakui saya sebagai dulun itu tahun 2019 malam tahun 2020 saya sama beliau ngaji di tegal kebetulan tanggal 1 januari itu ulang tahunnya mama salmah mama saya, mama salmah dipanggil mah gus miftah ini dulurmu nasabnya dulur ke dan ternyata benar wakil ini ngomong wa khairul alamin aduhasa bin kodimin aku tidak bisa cerita pak miftah bapak namanya muhammad murodi muhammad boniran usman jalal iman karyonawi madarum kiai ilyas bah muhammad besari makame tengpon rogo pondok pesantren tegal sari iku mbah saya nomor 9 mbah muhammad besari annam besari makame tengcaruban annam besari abdulillah mursad abdulillah mursad raden demang pangeran demang panembahan praworo susuhunan wirasmoro sultan terenggono raden patah dua bapak prabubrawijaya kulau urut walulah saking prabubrawijaya kulau gak ngerti tapi kan saya malu pak konon mbah muhammad besari ini ku anak e songo yang paling ganteng yang bak nomor pitu namini kiai ilyas lah kulau ini ku nomor walu mbah ilyas jadi lah kulau ganteng ini ku gak lumrah kenapa kemudian saya malu mbah muhammad besari ini ku dua anak songo nomor pitu namini kiai ilyas dua anak telu nomor siji nyai madarum ini ku mbah kulo dua adik namini mbah hasan besari kondang kondangnya tegasari jaman fase putu mbah hasan jadi lanjutkan tindak yang tegasari ini ku ampun salah ada ki ageng muhammad besari ada mbah hasan besari mbah hasan besari mbah hasan besari ini ku tibone putu jaman mbah hasan besari mbah kulo ini ku santri ni weslimo lasewu makanya kenapa kemudian ditangkap sama keraton solo karena mbah hasan besari diisukan menerapkan syariat islam di ponorogo ditangkap mau dipenjara ke sumatera karomai mbah hasan besari muncul nopo saben diunggah ke prau prau ni rais om laku dido ke prau ni murep meneh munggah nge mati meneh akhirnya mbah hasan besari dipenjara di kasunanan surokarto datang bulan maulod mbah hasan besari ini ku suaranya api begitu mahalul kiam anaknya rajanya kerungu kerungu suaranya mbah hasan besari jatuh cinta akhirnya nopo dia mengatakan pak kulo kududirabaike kali nikola mboten kulo mati mawon wah mbah ku bro mbah ku ngapunen lopo gagah akhirnya rabi maka kemudian kenapa ponorogo dengan solo itu dekat karena pek mantu yang membuat saya lebih malu lagi kenapa jaringan persani murid-murid saking bahasan besari ontowiryo ronggo warsito sinten meleh cokro aminoto ontowiryo ni ku nama asli pak ontowiryo ni ku tiang yukjo keraton ngaji pertama kali tengk hasan besari ponorogo lajeng pindah tengk kartosuro ngaji kitab kuning ke lembah kiai taftazani kemudian pindah ke puwarjo ngaji kitab jalalin kepada mbah amat baidowi pindah lagi ke salaman magelang ngaji ilmu hikmah kalimbah nur muhammad ngadi wongso jeningan perso nama komlid ontowiryo kiai yaji bendoro raden mas abdulhamid ontowiryo mustahhar heru cokro senopati ing ngalogo sayyidin panotogomo amirul mu'minin khalifatullah tanah jawa pahlawan goa selarong pangeran diponegoro ni ku santri ni mbah kulo ayo malai sinten singkondang bagus burhan pujangga keraton sulu yang kemudian menjadi nama ronggo warsito yang mengatakan indonesia itu akan dipimpin oleh tujuh macam kepemimpinan si ji satrio kinunjoro murwo kunjoro seorang kesatria yang sering dipenjara tapi namanya harum bungkarno satrio muktiwi bawa kesandung kesampar seorang kesatria yang kesandung kesampar pada dia sakti berwibawa suharto kemudian satrio jinumput sumilo atur gawewirang presiden yang tidak dipilih oleh rakyat tidak dipilih oleh dpr tapi jinumput habibi pak harto mundur pak habibi naik kemudian yang kelima keempat nopo satrio lelono topong rame wutongi dari jagad hah gusdur ini ronggo warsito mbah kulo kemudian megawati ini ngendekani ronggo warsito satrio piningit hamung tuwoh mungtukulane bapaknya mergo megawati sukano putri kondang jajelah megawati marzuki putri belum tentu kemudian yang keenam ini ku mitut ronggo warsito satrio hambukane ga purong gelar keloso tanpa ngelenggai ini ku dianggap asby soalnya nopo iso noto negoro tapi gelar keloso tapi raso ngelenggai musibah tok bantul gempa bumi aceh sumani dan lain sebagainya eh apa kaya tsunami kok tsunami laksin nomor pitu niku loronggo warsito niku namo ngendekani ngatan indonesia itu harus punya kepemimpin yang seperti nomor 7 tapi nyewon sewu ini kita tafsiri bito-bito satrio pinandito sinisian wahyu ratu tanpa mahkuto kalo dipimpin oleh ini nyewon sewu indonesia bakal makmur 100 tahun yang model niku ini ku dawe ronggo warsito bedo menawira dawe niku jongkok jayoboyo lak jongkok jayoboyo namun nanti ku ingatan presiden indonesia ratara tamburi nih lak gosdur ini kan abnormal kelainan o rao iso jadi presiden ketika ditanya gosdur jadi presiden modalnya berapa gos? aku jadi presiden mau modal dengkul ku iwai dengkule amin raes ini ku gosdur lak nganggu jongkok jayoboyo pak amin raes sak lawasir rabakal bisa jadi presiden soalnya burinnya ku duho pak Soekarno, Soeharto Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo, Prabowo Umpak mani, Umpak mani yura popo ngapun tuh lho pak ngapun tuh lho pak ngapun tuh lho pak enstu seng ojo nih maka kemudian hal ini nyuwan sebu sebagai penutup jam setengah 6 nyuwan nyawa bu wb ngomong hae hae kayaknya kemeringan mergoy sumuk mergoy ngarep ikiyay agama Islam itu harus hadir sebagai solusi dan kalau di masyarakat Islam itu sebagai solusi ya soalnya sehingga menyenangkan tinggi ngomong NO yakin melihatnya itu watos-atos milah kalau diwkira yakin ah masak wong NO bareng wong PKS orang mungkin orang mungkin kalau ngomong NO kalau ngomong NO kalau ngomong NO kita yang paling banter ngantemi PKS bahayai Marzuki Mustamar batal by ATNO ayo lah kali abah lu aman Asya Allah mohon pemirsa dicatat yang tahu aku jawab saya bukan Pak Yai Marzuki ya enggak SP enggak SP menek ngerti kane umi awes jelek enggak SP salu ala Nabi Muhammad nah maka disinilah kemudian Bapak Ibu harus nyambung sejarah masa lalu dengan hari ini itu harus nyambung dan penyambungnya no bapak enggak haul penyambung penyambung generasi hari ini dengan generasi sebelumnya itu haul dengan cara apa dengan membicarakan kebaikan kebaikan almarhum maka menurut Habib Lutfi beliau mengatakan apa salah satu hikmah haul itu adalah menumbuhkan rasa malu rasa malu kepada siapa rasa malu kepada yang dihauli orang yang mati itu tidak ada rukun orang yang menembahkan ini kira-kira partai politik mereka diamplopi mereka akan mengangkat mereka acara di stadion mereka diamplopi transportasi mereka mungkin mengangkat orang yang perlu diamplopi orang yang perlu uang transport mereka akan mengangkat ini kekuatan orang-orang yang kita hauli makanya orang yang mengajar orang yang percaya kalau berkah dan biasanya saya percaya kalau berkah ya Wahhabi dan Wahhabi biasanya partainya ya kaya kalau kan tak konek kali kan cokuloh Wahhabi Gusmita bisa enggak membuktikan bahwa orang baik itu bisa memberikan barokah kalau matur awak mengerti diminisi barokah apa orang? cawabi apa itu barokah? barokah itu kan maknanya ziyadah ziyadatul khair ziyadatul mahabbah ziyadatul saadah bertambah nilai kebaikannya bertambah nilai kebahagiaannya bertambah cinta dan kasih sayangnya coba kita lihat bahwa berkah itu nyata ketika Imam Malik bermimpi ketemu dengan kanjing Nabi di dalam mimpi itu Imam Malik mendapatkan pesan waih Imam Malik balik salami ila syafi'i sampaikanlah salamku kepada Imam Syafi'i sing mimpi Imam Malik ketemu kanjing Nabi kanjing Nabi nitip salam kepada Syafi'i ini sama cerita yang masur kalau Mbah Nyiwon Sewu Syed Muhammad Mekah itu Nyiwon Sewu kalau butuh komunikasi dengan kanjing Nabi mediasinya sintet Mbah Yaih Toifur makanya kenapa di Ruisaifah itu ada bi'ru Toifur ada sumur Toifur penghargaan Syed Muhammad kepada Mbah Yaih Toifur ini yang mimpi Imam Malik tapi kanjing Nabi nitip salam untuk Imam Syafi'i begitu bangun Imam Syafi'i mohon maaf Imam Malik ngutus santri untuk soan kepada Syafi'i sampaikan kepada Pak Kiai Syafi'i tadi malam saya bermimpi ketemu dengan kanjing Nabi kanjing Nabi nitip salam untuk Imam Syafi'i santri mengangkat Pak di Dawik Yaih santri pun di singbotan remen akhirnya apa? ketemu Syafi'i diatur ke Syafi'i seneng saking senengnya kemudian memberikan hadiah kepada Santri dibuka lemarinya ternyata jubah yang paling baik yang dipakai oleh Imam Syafi'i jubahnya dicopot diberikan kepada Santri kondur Santri nama Jubaik Yaih lagi menjadi seneng tau ke kaya kulo diwene tongkat kele Habib Lutwi diwene tasbeh kaya kero nandeng kaya k哦 bisa diwene sarung PHY2 10 tahun kayaình nandeng cemas detail kaya kuyo seneng begitu pulang ketemu Imam Malik ketemu Imam Maliki kaya nggguyu kaya ngapa kaya nggguyu jubahnya Imam Syafi'i apa yang disampaikan oleh Imam Malik boleh ga saya pinjam jubahnya sebentar jubahnya Imam Syafi'i ini mau saya cuci dan akan saya minum air cuciannya Santri bertanya Pak Yai, Imam Safi ini murid yang jendengan Eh, kok hati-hati Imam Safi itu bukan manusia biasa Sampai kanjeng Nabi saja Menitipkan salam Kepadanya, berarti Imam Safi itu Orang luar biasa Akhirnya apa-apa, jubahnya Imam Safi dicuci Air cuciannya Diminum oleh Imam Malik Gurunya Untuk mencari keberkahan dari muridnya Imam Safi Coba Bagaimana kemudian Imam Malik begitu menggambarkan sayangnya Dengan Imam Safi Ketika Imam Safi ngaji dengan pedinah Beliau datang dengan mengendap-endap Bersembunyi, takut mengganggu konsentrasi Dan fokusnya Imam Safi Kemudian dia menuliskan kalimat Di tembok Masjid Nabawi Man aroda ilmunnafis fa'alayib Muhammad bin Idris Barang siapa mengendaki ilmu-ilmu yang penting Hendaknya dia ngaji Kepada Imam Malik bin Idris Imam Safi bin Idris Begitu Imam Safi medal Melihat hat gurunya Dia tidak pangkling Membaca kalimat ini di bawahnya beliau tulisi Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini Ini guru saya kok berkahnya Itu menunjukkan apa pak Berkah itu nyata Nyatanya kulombian kere oleh berkai Mbah Dim Oleh berkai Mbah Yaiden Mbah Yaidah Oleh berkai Mbah Lutfi Oleh berkai Romo-Romoyai Nyatanya aku sugih kok Oh kia ini Prabowo Oh kia ini Prabowo Sugih kok Kamu kemarin sepanggung sama Miftah Yaih Musibah Sehingga kemudian Kalau kita berbicara Bapak Ibu Rahim Ibn Hajar Atau sekolah ini Dikro Yaumil wafatili Baadil awliya wal ulama Mimalayan Hahu syari'atul hurra Haisu anna Tastamilu ghalian Ala salah sati umurin Wisto Jangan betul-betul Saya ragu dengan hal ini Karena minimal menurut Beliau Hal itu mengandung Tiga hal Minha Ziaratul kubur Watasadu kubil ma'akili Walmasyarib Wakillahumma Ghoiru manhi'in anhu Karena di dalam hal itu Ada ziaratul kubur Ada sedekah makanan dan minuman Ayo Ibu-ibu Mengeti Mbak Ecedo La iso Panganannya sing api-api Karena pahalanya itu Untuk mbahmu Ja'arajulun ilan nabi Sallallahu alaihi wasallam Fakola Inna umikot matat Afayang fauha Ingta sodak tu Anda Kola na'am Ini ku jelas angsal Milo nyewon sewu La ngundang hal La iso panganannya sing api-api Bila perlu beli kesapi Kemudian apa Wamin haki rohatul quran Di dalamnya ada bacaan quran Wal wakdu din Wal wakdu dini Di dalamnya ada nasihat-nasihat keagamaan Milo ono ngaji-ngaji Mela kuloniku Mbutin sepakat bah Manggil kiai ngaji di panggung Dengan bahasa tausiyah Tausiyah itu awal mula Yang mencetuskan Yang mempopulerkan Konco-konco PKS La wong NU ni ku mau idoh hasanah Terus maknanya Maknanya peripun bah Tiang ni ku lak badai mati Paring wasiyah Jangan ni ya Jangan ni Bahasa Rope Paring wasiyah itu ku waso Yuwasi tausiyah Jadi lak ceramah Mau ku njenakan Paring tausiyah Yarep mati Kondawuh Milo kulon betul setuju Waso Yuwasi tausiyah Lagi lanjut dengan acara selanjutnya tausiyah Duma Tengar sana pun Panjeningan yai marzugi Wih podok karun jeningan Nyepet ke pak kiai Mati Merep mati Merep mati bareng Milo si bener Udo'o ila sabili robbika Bila hikmah Wal mo'idotil Hasana Acara selanjutnya Mawa'id dari poro masayih Itu baru bener Ojo malu malu tausiyah Kan kulon nanti matur tuh pak Kita itu menjaga kearifan NU Tapi kita banyak meninggalkan kearifan NU Bahkan tradisi NU hilang Kita tidak ngerti pak Contoh Ngaji ini mejet sore Corom bambayi Dewi Mbiyan Ini ku nami ini Madrasah Diniah Saan ini ngaku nih NU Diganti TPA Ketemu pirang perkoro TPA ini ku Sing gawe Muhammadiyah Singgedeke PKS Loh estu nih ku pak Kita punya Madrasah Diniah Madin Mela mbah kulombian mulai sekolah Lekono Mangkat di Diniah Bukan TPA Lu cuman ini apa Ngaku ini NU Sing dinggo kitabnya Muhammadiyah Itu berarti kemenangan Muhammadiyah Ikro Ini ku gaweanek Iyai asat umam Kota gede Lah jaman cilihan kulombian Mbah kulombian Mbah kulombian ikro pak Turutan Ayo mungkin apa Mbah ten Jus amat Jus amat Jaman bian ini ku Apa hebatnya turutan dibandingkan yang lain Sebelum mengeja Turutan dituntut untuk melafalkan huruf secara benar Makrotnya Mimiknya Harus benar Kulombian alif batak setahun pak Bapak tangannya neng kuping Baru munggah Alif batak Alif kasroh Alif doma A i u Tak fatka Tak Hado mahu Kaf domaku Tahuku Itu kan dulu dinia mbak Bukan Bukan TPA Bukan ikro Itu hebatnya Muhammadiyah menjajah N.O Lanjut dengan ngaku N.O Pertahankan turutan dan jus amat Saya ku selangkati Anakum Aenakum Inakum Aunakum Unakum Banakum Baenakum Binakum Baunakum Bunakum Lalu Lalu ngaku N.O Kailangan N.O Rakroso Kok kemalingan Rakroso Loh Diwini Begitu Zaman Bian Ngajin Rung Lampu 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 Sentir Pak Maksimal Petromak Menyak Entek Pak Kiyai Saja Kirim Surat Kewali Santri Ngu Bahasa Turutan Pak Lih Suratnya Bapak Dibuka Bapak Suratnya Apa Bak Fad Kaba Ya Fad Kaya Rok Fad Karo Mba Yarong Bapak 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 Kirim Surat So Fad Kaba Fad Kaba Fad Karo So Bar Kaya Ini Mantan Preman Rat Rimo Kaba Malah Sabar Dibuka Bapak Surat Sini Mba Fad Kama Tak Fad Kata Mba Mba Ini tugas NU Merawat Tradisi Mba Mba Kita Walaupun Wal Akdu Biljadidil Aslah Malih Yang saya Tunggu Sereg Solawatan Berjanjenan Sekarang Dimana Mana Sudah Diganti Musik Religi Ya Tetap Saja Bu Mau Kemana Berjanjenan Buneng Di Dibaan Buneng Di Solawatan Goyang Seni Musik Religi Bener Berjanjenan Antirillahumma Qobrol Karim Bihar Fing Sadihim Insolati Watasalim Allahumma Salli Wasallim Wabarik Alih Wala Alih Nikumbian Pak Minimal Malam Senen Majid Majid NU KB Mocok Memperingati Hari Lahirnya Kanji Nabi Ibu Ibu Dijaga Bu Senajant Rafah Sehorah Apa Apa Sementing Mahabah Ngetrell Lahu Makobrol Karim Lawang 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 Lahu Apa Apa Dati Ulim La Bismillah Aliyah Aliyah Allahum Mustad Rang Faitul Barakati Alam An Alahu Wa Allah Ya Allah Harus Dipertahankan Senajant Ibu Ibu Lamongan Mocono Rafah Ngan Tidak ngemis minta til ngaliah setelah apa silang malih ziarah kubur hadisnya jelas kuntu ziarah til kubur jadadak diganti wisata religi goblokmu ziarah kubur diganti wisata religi kemana bu ziarah kubur masak gue seorang langit wisata awak mau seorang ghost wisata ziarah kubur ini aku baru NO wani apa mbakden wani eh setelah akhir dan di dalam hal itu disebutkan kebaikan kebaikan dan manakibnya yang meninggal milau saat direngi ngaji wah ahli waris bercerita mbak hikimbyen ke api aning ini contoh mbak demyati rois siji mau saat direngi sedo wak beliau itu dua hal satu bertanya malam jumatnya kapan setiap hari sebulan sebelum meninggal iki malam jumatnya kapan lah nomor dua apa beliau sebelum meninggal punya kebiasaan mendatangi warung-warung di depan pondok pesantin alfadil walfadillah sing dua warung ditakoni santri ku sing dua utang sopo semua santri yang berhutang kali mbak demyati ini ku dibayar masya Allah kalau merinding nih warung beberapa eh mbak yu santri ku dihutang apa ora gadah kiai niki bla 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 pun dikelas kemawan kiai sing nanggung ku loh ora sing bayari aku ini ku mbak demyati rois jadi sebelum beliau meninggal hutang-hutang warung santri sedanten dibayari kali mbak demyati ku lho ni ku roda iso cerita katal zaman mbak demyati ku sakit dua tahun sebelum meninggal dunia Gus alam ku telepon saya nangis Gus jadi kan selonggar mbak demyati mbak demyati abah ini ku sakit sudah dua minggu belas gak mau keluar kamar gak mau makan gak mau ke rumah sakit lah hubungannya kali kula nopo umi wadawo mbak Gus Miftah suruh kesini sopeng ngerti dari itu obatnya abah lah nopo Gus soalnya abah ini ku mbendin tenon tenyutube Gus Miftah akhirnya singkat cerita abah kula langsung soan du gimri kok jam gangsal kula ini ku nyuman rewu demok mbak demyati ku nangis panasnya lebih dari 40 derajat sakderingi kulau soan mbak demyati di kamar Gus alam atur bah nopo mboten pindah ke ruang tamu dulu lho ngopo li Gus Miftah Badesawan Miftah sopo Miftah Youtube setelah 14 hari gak keluar kamar pak medal ke ruang tamu mpun nemandi nganggup baju saya ini kok kulau pijeti kulau nangis bah 40 lebih panasnya meriki dicekel kiambak 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 kulau pijeti indelalah adhan maghrib setelah 2 minggu beliau gak dahan pas kulau poso umi dawuh le buko rin kulau matur bah saya mau buko asalkan abang di kersodahan apa pertama kali kalimat mbak demyati aku njaluk degan sing koyo diumbe Gus Miftah akhirnya ngunjuk degan begitu kulau buko kulau makan es buah mbak demyati aku pengen makan koyo sing dipakan Gus Miftah saking trisnone kali kulau akhirnya maghrib kulau sholat tengah mbak dem jamak tak dem rampung jam pitu kulau soan abah meleh panasnya dari 40 sekian turun jadi 36 derajat saat itu juga demi Allah demi Rasulullah mangtanglet kali bunyai dim kabah tangisan oh Allah Gus jadi kan jadi obatnya abah tenang setelah ini ku nyewon sewu koroyai abah dim itu ku mulai ngendikan jaman akumbian ngaji gini mbak yai fadoli senori tuban kalimat yang sama diucapkan beliau diulangi sampai 15 kali karena mencoba merangkai kembali ingatan beliau nyeritake jaman ngaji kitab iya kali mbak yai fadoli senori jam walu bah mariri akhirnya nopo kulau pamit sampai tiba-tiba 12 sebutan sakit cerita ini di mirangkai kembali mbak yaiden peloso sebulan saat derengi covid beliau kena covid lekuirinnya jawabah penting misalnya kudunin peloso pulosoan peloso orang jawabah orang kok kuyampuh menisau nambahin mbak dem mbak yaiden akhirnya aku seneng kerawakmu nyata kak sarungku sarung BHS yang pun diagem kali mbak yaiden aku 10 tahun pak yang diincin kali guskawasar akhirnya kayak gitu loh wismatunnya ya abah dongak no seminggu sebulan kemudian abah yaiden covid ini kok pak akhirnya telepon aku ke rumah sakit baru tiba-tiba sedangin nah maksud aku ngerti loh pak lak didelok seorang ilmu jelas miftahnya aku mboten ngalim yakin pun tapi aku keberkahan kali tiang-tiang sepuh aku keberkahan kali oleh poro-poro wali nih gusti Allah acara-acara sing model ngoten niki jenengan tekuni tenang ono hal rawsah mikir sopo sing ngaji mang parani boleh berkait sohibul khal yakin insyaallah uri pewong eno bakal temoto amin allahumma amin alhamdulillah sampai jam setengah 6 kulah jeng buka tengg Surabaya soalnya jam itu kulah tenang acara BTV tengg pelasa mal Surabaya matun won bahayai marzuki kulah mpun didawi keng dongeng segerana manfaat ini niki seminimal lah senajan tau menonton manfaat ini kulah senyebut jeneng Prabowo bola balilah walafuminkum assalamualaikum warahmatulloh wabarakatuh selamat menonton